Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya FAMILAKTOR di channel airsoft saya oke kali ini kita akan mereview unit airsoft spring KACPDW Bison custom popor tarik jadi popornya telah diganti dengan popor tarik CTR tarik bisa kita lihat popor CTR dengan belakangnya ada karetnya oke kemudian pin popornya ini diganti dengan pin popor metal jadi tidak khawatir lagi patah patah lagi oke bisa dilipat bisa diluruskan oke normal ya oke kemudian ini telah diperpanjang risetannya standarnya mungkin cuma segini segini jadi ini sambungannya bisa dilihat sambungannya tidak terlihat ya sangat rapi sekali jadi mungkin untuk waris aslinya segini riset tambahannya depannya oke dengan pisir depan ini dapat dibuka kemudian sender bawaannya kemudian ini adalah sirenser customer jadi sirensernya metal bisa dilihat bisa dilihat seperti itu ini unit keseluruhannya seperti ini bisa dilihat oke seperti itu untuk upgrade deleman telah dikasih yang berat terus perkuat paletap yang mudah patah peredam juga terus inner nya diganti inner 35 cm thick bore kemudian kompresi dipadetin hop up nya juga diganti dengan XAX ini adjust table hop up pengatur hop up jadi jika pengatur hop up nya dimundurin ke belakang mentok itu nanti BB nya tidak maksudnya hop up nya tidak aktif ketika hop up nya dimajukan maka hop up nya aktif jadi nanti bisa membuat BB lebih lurus atau lebih ke atas lagi jadi nyetel nya nanti ketika ditembakkan tanpa hop up kok BB nya itu menurun nah nanti tinggal di setel hop up nya ke depan hop up nya diaktifkan hop up nya diaktifkan sedikit sedikit kemudian dites lagi nanti BB nya sudah stabil atau masih nurun kalau masih nurun lagi dimanjukan lagi sedikit sedikit sampai BB nya stabil ini untuk rank nya sudah 50 sampai 60 meter dengan BB 0,25 untuk stabil nya oke magazine nya seperti itu kita dengar suara tembakannya ini kok nya seperti ini manjukan lagi baru ditembak ini kosong ya jadi amat untuk safety dan fire nya ini posisi safe posisi fire kemudian seperti ini posisi safe oke sepertinya seperti ini tadi jadi jadi dia ditarik mundur sampai mentok setelah mentok dimajukan sampai benar-benar maju baru ditembak oke saya akan lakukan tes tembak setelah ini dengan sasaran botol yang telah saya gantungkan di depan oke saya akan isi BB terlebih dahulu oke guys ini magazinnya telah saya isi dengan BB BB plastik 6mm dengan berat 0,25 gram oke tas ya ditembakkan nah depan tuh ya posisi shot target nya shot target nya ini dengan jarak 5 atau 7 meter ya 5 sampai 7 meter takutkan kita kembalikan saat kita tembak oke tembakan pertama tembakan kedua sampingnya tembakan ketiga tembakan keempat tembakan kelima tembakan ke enam tembakan ke tujuh tembakan ke delapan tembakan ke sembilan ke sepuluh 11 12 13 14 14 oke sudah habis jadi seperti itu untuk review singkatnya ini kemarin ada yang request minta dibikinkan reviewnya nah ini popornya bisa dilepas juga nah seperti ini kemudian pasang kembali cara masanya ini ditekan baru dimasukkan oke seperti itu kemarin ada yang request minta dibikinkan videonya oke saya bikinkan semoga tertarik atau semoga cocok untuk kedepannya atau video selanjutnya saya akan review airsoft spring kacpdw bisa juga dengan customer seperti ini yang ntar bedakan dengan customer kacpdw bison custom shotgun bulpuk oke bisa dilihat ya jadi sistemnya udah bukan kokang belakang tapi kokang depan seperti shotgun oke silahkan disimak atau ikuti video-video saya yang lainnya jangan lupa like dan subscribe untuk terus mengikuti video saya yang lainnya review saya yang lainnya jika anda akan berminat silahkan hubungi di WA 0856 49492085 oke terima kasih sekian dari saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh